Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Mei 2021 Bersama Romo Dwi Joko Dari Surabaya Selamat mendengarkan Salam Damai Dalam Kasih Tuhan Para sahabat hari ini Senin Pekan Keenam Paskah Kita bersama-sama akan Merenungkan bacaan Injil hari ini Diambil dari Injil Yohanes Bab 15 ayat 26 Sampai dengan bab 16 ayat 4a Mari sejenak kita membuka hati Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam amat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau penghibur yang akan kutus Dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula Bersama-sama dengan aku Semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bahwa setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka Bahwa ia berbuat bakti bagi alam Mereka akan berbuat demikian Karena mereka tidak mengenal Baik Bapak maupun aku Tetapi semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya Kamu ingat Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat yang terkasih Yesus menyatakan Bahwa dia harus pergi Agar murid-muridnya Dapat berkembang secara baru Dalam roh Kalau Yesus tetap tinggal secara fisik Mereka akan bergantung pada Gadiran fisiknya Dan rasa aman Yang ia berikan kepada mereka Kalau Yesus pergi Ia akan mengutus penghibur Yang akan hidup dalam diri mereka Sehingga mereka dapat dituntun Didukung Dikuatkan oleh dia Dan dengan demikian Murid-murid sungguh akan menjadi Seperti Yesus Jikalau penghibur yang akan Kutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran Yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi Kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula Bersama-sama dengan aku Inilah penegasan Yesus Nah Dengan bantuan roh kudus Para murid harus siap Untuk menjadi saksi Akan kebangkitan Yesus Roh kudus itulah Yang akan memampukan Dan memberikan kekuatan Kepada para murid Sehingga mereka Tidak pernah ragu Dalam langkah Pengalaman para murid Bersama dengan Yesus Telah membuat mereka Mengenal pribadi Yesus Pengenalan itulah Yang akan menjadi Kesaksian mereka Para murid sudah mengalami Hidup bersama dengan Yesus Berkeliling bersama dengan Yesus Mereka sudah mendapatkan Banyak hal Dalam perjumpaan bersama dengan Yesus Dan kini saatnya Mereka membagikan pengalaman Bersama Yesus itu Kepada orang-orang lain Bersaksi berarti Menyatakan dalam hidup kita Keyakinan dan iman kita Akan Yesus yang bangkit Mulia Pengalaman akan kebaikan Dan kasih Allah Inilah yang menjadi Kesaksian kita Bagi orang-orang lain Tentu Semua pengalaman itu Mengalir dari iman kita Yang mendalam Akan Yesus Kita yang telah mengalami Kebaikan dan kasih Allah Diminta untuk siap sedia Menjadi saksinya Sebab dunia Membutuhkan kesaksian kita Agar semua orang Semakin menyadari Akan kebaikan dan kasih Allah Di dalam kehidupan mereka Sebagaimana Paus Paulus ke-6 Menyatakan Manusia modern Lebih bersedia Mendengarkan para saksi Daripada para guru Dan kalau mereka Mendengarkan para guru Itu karena Mereka adalah Saksi-saksi Memang Pewartaan dalam bentuk Kesaksian hidup Kiranya itu Jauh lebih relevan Apalagi Dalam hidup di Indonesia Misalnya Kita hidup di tengah Bangsa Yang sangat majemuk Dalam kepercayaan Dan budaya Maka pewartaan Melalui kata-kata Kadang-kadang memang Terasa kurang simpatik Dibandingkan Pewartaan Lewat dialog Termasuk dialog Kehidupan Dimana kita Mewartakan iman kita Melalui Kesaksian hidup Konkret kita Kita dapat Menunjukkan Hidup yang penuh kasih Persaudaraan Solidaritas Di tengah-tengah Situasi yang Sarat dengan Berbagai macam Permusuhan Kekerasan Ataupun Teror Nah Kita dapat Menunjukkan Hidup yang Bersemangat Solidar Di tengah Situasi hidup Yang seringkali Juga seraka Diwarnai Dengan korupsi Karena Didorong oleh Berbagai Nafsu Kepentingan Kepentingan Pribadi Atau Kepentingan Golungan Para sahabat Kalau kita melihat Sejarah Kita tahu Bahwa Ada banyak Orang Yang menyediakan Diri Untuk Menumpahkan Darahnya Demi imannya Kepada Kristus Dan Ajaran Kristus Mereka Itulah Para martir Yang telah Memberikan Hidupnya Mereka Mati Demi Iman Kepada Yesus Ada yang Beresetia Mati Daripada Harus Mengkhianati Imannya Akan Kristus Ada Pula Martir Yang mati Karena Memperjuangkan Keadilan Kesejahteraan Bagi orang-orang Kecil dan Tertindas Sebagaimana Juga Oscar Romero Pernah Berkata Kristus Sedang Tersalib Bersama-sama Rakyat El Salvador Yang Menderita Dan Tertindas Maka Bagi Siapapun Yang Mengimani Kristus Seharusnya Merasa Terpanggil Untuk Membasuh Peludan Darah Yang Mengucur Dari Luka Rakyat El Salvador Ini Bagikan Usapan Wanita Yerusalem Veronica Terhadap Wajah Yesus Yang Penuh Luka Ketika Memanggul Salib Menuju Gulguta Kiranya Oscar Romero Yang Berani Untuk Mengikuti Jejak Kristus Yang Tersalib Ia Pun Bahkan Mati Menjadi Martir Kebenaran Dan Kemerdekaan Ketika Dia Ditembak Oleh Aparat Militer Saat Memimpin Misa Di Gerejanya Perjuangan Dan Kemartiran Uskup Romero Kiranya Menjadi Inspirasi Bagi Kita Untuk Bahu Membahu Memujudkan Iman Kepada Kristus Dalam Dunia Yang Nyata Juga Kita Bisa Belajarin Tokoh Misalnya Di Indonesia Ada Banyak Tokoh Misalnya Romoyi B Mangun Wijaya Yang Sungguh Peduli Yang Membela Yang Mendampingi Misalnya Penduduk Kalijode Ataupun Masyarakat Gedung Ombu Dan Banyak Tokoh Tokoh Lain Di Indonesia Maka Para sahabat Menjadi Murid Yesus Menjadi Saksinya Ternyata Memang Menemui Banyak Resiko Ada Konsekuensi Ada Harga Yang Harus Dibayar Karena Kesedihan Kita Menjadi Saksi Tuhan Sebagaimana Yesus Berkata Kamu Akan Dikucilkan Bahkan Akan Datang Saatnya Bahwa Setiap Orang Yang Membunuh Kamu Akan Menyangka Bahwa Ia Berbuat Bakti Bakti Awan Yesus 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 Sendiri Telah Menjadi Martir Ia Menderita Dan Wafat Disalim Demi Keselamatan Kita Semua Para sahabat Untuk menjadi Saksi Tidak Perlu takut Karena Ruh Kudus Telah Dicurahkan Keatas Kita Masing-masing Inilah Yang Memampukan Kita Untuk Berani Melangkah Dan Bersaksi Tuhan Tentunya Tidak Minta Supaya Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Hebat Ia Meminta Kita Untuk Menghidupi Iman Kita Dengan Setia Ternyata Para sahabat Kita Beruntung Karena Yesus Tidak Lagi Hadir Di Tengah Tengah Kita Secara Fisik Ya Tapi Apa Dia Mengirimkan Kepada Kita Masing-masing Tentu Saja Manusia Yang Mengharapkan Rahmat Itu Mengirimkan Apa Daya Kasih Yang Baru Daya Kasih Ini Memungkinkan Kita Untuk Tegak Berdiri Menjadi Saksi Bagi Kebenaran Dalam Nama Yesus Berhadapan Dengan Berbagai Kesulitan Dan Penganyayaan Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Yesus Kristus Seringkali Kami Menemui Permusuhan Dan Penghinaan Karena Kami Mau Hidup Menurut Injil Mu Bantulah Kami Supaya Kami Tidak Berkecil Hati Utus Laksang Penghibur Dari Bapak Yang Akan Memberikan Kekuatan Dan Suka Cita Dalam Memberikan Kesaksian Tentang Engkau Engkau Yang Hidup Dan Berkuasa Kini Dan Sepanjang Masa Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Ruhmu Semoga Saudara Sekalian Dipimbing Dilindungi Dan Dikuatkan Oleh Berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Mei 2021 Saya Yovie Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Dwi Joko Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Cus Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.